Pembacaan Alkitab dari Ibrani 10, Alet 11 Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya Dan berulang-ulang membesarkan korban yang sama Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa Tetapi ia, setelah membesarkan hanya satu korban saja karena dosa Ia duduk untuk selama-lamanya di sekitar ala-ala Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya Di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tempuan kapinya Sebab, oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia menghapuskan Dan tentang hal itu, roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita Sebab, setelah ia berfirman Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka Sesudah waktu itu Ia berfirman pulang Aku akan mengalami hukumku di dalam hati mereka Dan menuliskannya dalam akal budi mereka Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka Jadi, apabila untuk semuanya itu ada penggunaan Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa Jadi, saudara-saudara Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh kebarannya yang dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka celan yang baru Dan itu berarti kita melalui tapir Yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah Karena itu Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang terus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguk Oleh karena hati kita tak dipersihkan Dari hati lurah yang sehat Dan tubuh kita tak dipasuh dengan air yang murni Marilah kita teguk berpegang pada pengakuan Tentang keharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari ketemuan-ketemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin biar melakukannya Menjelang dari Tuhan yang mendekat Demikian, saudara Tuhan Bacaan Injil Kristus menurut Markus Pasal 13 ayat yang pertama Ketika Yesus keluar dari baik Allah Seorang muridnya berkata kepadanya Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu Dan betapa megahnya gedung-gedung itu Lalu Yesus berkata kepadanya Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun Berhadapan dengan baik Allah Petrus, Jakobus, Yohannes, dan Andreas Bertanya sendirian kepadanya Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tandanya Kalau semuanya itu Akan sampai kepada kesudahan Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka Waspadalah supaya Jangan ada orang yang menyesatkan kamu Akan datang banyak orang Dengan memakai nangaku dan berkata Akulah dia Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Dan apabila kamu mendengar Derung perang atau kabar-kabar Entah perang Janganlah kamu belisah Semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahan Sebab bangsa akan bangkit Melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi Di berbagai tempat Dan akan ada kelaparan Semuanya itu Baru-baru dan permulaan Penderitaan menjelang zaman baru Demikianlah Baca tinjil Kristus Berbahagia lagi Dan menyebabkan oleh kita Haleluya 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 Haleluya